Intro Pemkap Simalungun menggelar festival seni dan kasidah tingkat kabupaten MSTP melaporkan dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Kamis 27 Juli 2023 Pemerintah Kabupaten atau Pemkap Simalungun bekerja sama Lembaga Seni dan Kasidah Indonesia atau LASKI menggelar festival seni dan kasidah tingkat Kabupaten Simalungun tahun 2023 di lapangan bola kaki rintis 7 balimbingan PTPN 4 Kebun Balimbingan Festival seni dan kasidah itu mengusung tema, melalui festival seni dan kasidah kita kembangkan musik islami untuk mewujudkan masyarakat sejahtera berlangsung tanggal 27 Ampai dengan tanggal 29 Juli tahun 2023 Secara resmi festival ini dibuka oleh Bupati Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga yang ditandai dengan pemukulan rebana Kamis, tanggal 27 Juli tahun 2023 Turut melakukan pemukulan rebana antara lain Ketua DPRD Simalungun diwakili Sugiyarto Kapolres diwakili Kompol Mansen Nainggolan Kakan Kemenak Ahmad Sofian Ketua Pengadilan Agama Nuzul Lubis Ketua TPPK Kanyonya Ratnawati Radiapo Hasiholan Sinaga mewakili Ketua MUI Simalungun Jumono dan Kepala BNN Simalungun AKBP Suhana Sinaga serta Ketua LASKI Simalungun Demisartika Bupati Simalungun dalam sambutannya menyampaikan festival seni Kasidah dan Gambus merupakan upaya pengembangan potensi seni budaya Islam pada masyarakat sekaligus memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai budaya Islam Melalui seni Kasidah dan Gambus yang kita bina terus-menerus demi terwujudnya Kabupaten Simalungun yang aman, damai, dan sejahtera untuk kita bersama kata Bupati Disampaikan Bupati, seni sebagai media dakwah yang diharapkan memiliki dampak luas untuk terus menyiarkan nilai-nilai Islam yang damai dan rahmatan lilal amin Sebagai salah satu kekayaan dan hazana budaya bangsa Bupati mengatakan, seni Kasidah sudah sepantasnya mendapat perhatian warga Kabupaten Simalungun Tujuan kegiatan festival ini untuk melestarikan seni Islam yang sudah mulai terkikis oleh budaya modern Wariskan serta perkenalkan kepada masyarakat keluhuran seni membangun dan memperkuat tali silaturahmi dalam ukua Islamiyah kata Bupati Bupati juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada peserta yang mampu dan merawat seni musik Kasidah dengan baik sesuai konteks hari ini dan masa mendatang Sebelumnya Ketua Panitia Festival Seni dan Kasidah Tingkat Kabupaten Simalungun Andri Rahadian melaporkan bahwa festival ini diikuti oleh 674 peserta dari berbagi kecamatan sekabupaten Simalungun Cabang yang diperlombakan dalam festival ini terdiri dari cabang bintang vokalis 6 golongan dengan 72 peserta dan cabang rebana klasik 4 golongan dengan 35 peserta Pembukaan festival tersebut sebelumnya juga diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Miftahul Huda dan Sari Tilawah disampaikan oleh Nurul Jadi serta doa yang dipimpin oleh Ketua MUI Simalungun diwakili Jumono SAG Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Laski atau Lembaga Seni dan Kasidah Indonesia yang dibawakan paduan suara dari Persatuan Wirid Istiqomah atau Perwis Kecamatan Tanah Jawa Pelantikan Dewan Hakim dilakukan oleh Bupati Simalungun ditandai pemakaian toga kepada Dewan Juri dilanjutkan dengan bayat Dewan Juri oleh Kakan Kemenak Simalungun Ahmad Sofian Pembukaan festival seni dan kasidah tersebut dirangkai dengan pelantikan pengurus DPK Laski periode tahun 2023 sampai tahun 2027 oleh Ketua DPD Laski Simalungun demi Sartika Sab Muhardi mengabarkan Kamis, tanggal 27 Juli tahun 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!